Pasukan Rusia kini didorong menjauh dari kota kedua Ukraina yakni kota Kharkiv saat serangan Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-76. Kabar itu disampaikan oleh Presiden Rusia Volodymyr Zelensky sembari menyampaikan peringatan untuk tetap waspada. Pasukan Rusia kini didorong menjauh dari kota kedua Ukraina Kharkiv saat serangan Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-76. Kabar itu disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sembari menyampaikan peringatan untuk tetap waspada karena Washington mengatakan Vladimir Putin tidak akan berhenti di timur dan siap untuk perang yang panjang. Dalam pidato malamnya pada selasa 10 Mei 2022, Zelensky mengatakan dia mendapat kabar baik dari wilayah timur Laut Kharkiv. Sebagaimana dilansir AFP, ia mengatakan para penjajah secara bertahap didorong pergi. Kepala Administrasi Negara bagian Kharkiv oleh Sineh Kubov mengatakan di telegram bahwa pertempuran sengit berlangsung di wilayah tersebut dan bahwa kota itu berada di bawah baku tembakan berat. Ia mengatakan karena operasi ofensif yang sukses, para pembela pihaknya membebaskan Cerkasi Tiski, Ruski Tiski, Rubisne, dan Payart dari penjajah. Dengan demikian, musuh didorong lebih jauh dari Kharkiv dan penjajah memiliki lebih sedikit kesempatan untuk menembak ke pusat regional. Terlepas dari kemajuan yang terlihat, Zelensky mendesak Ukraina untuk tidak menciptakan tekanan moral. Karena kemenangan diharapkan terus terjadi setiap minggu dan bahkan setiap hari. Sebuah cerminan dari tekanan kuat yang telah diberikan Rusia pada tetangganya. Adapun di wilayah Kharkiv sendiri, Sineh Kubov mengumumkan bahwa 44 mayat sipil ditemukan di bawah reruntuhan bangunan yang hancur di kota timur Izum yang sekarang berada di bawah kendali Rusia. Sejak mencoba dan gagal merebut Kiev pada minggu-minggu pertama invasi ke Ukraina sejak akhir Februari, Moskow telah mengalihkan fokusnya ke wilayah Donbass yang berbahasa Rusia di timur. Tetapi pada selasa 10 Mei 2022, Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat Avril Haines mengatakan keputusan untuk memusatkan pasukan Rusia hanyalah perubahan sementara. Dia menambahkan, Intelijen Amerika Serikat berpikir pemimpin Rusia bertekad untuk membangun jembatan darat ke wilayah yang dikuasai Rusia di Moldova. Untuk mencapai tujuan itu, pasukan Moskwa harus mengambil kota selatan Odessa, di mana serangan rudal telah menghancurkan bangunan, membakar pusat perbelanjaan dan menewaskan satu orang, serta mengganggu kunjungan Presiden Dewan Eropa Charles Michael pada Senin 9 Mei 2022. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan bahwa Ukraina kemungkinan akan kehabisan dana untuk terus berjuang dalam beberapa hari. Menyusul prediksi suram itu, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat memutuskan untuk mengirim paket batuan senilai 40 miliar dolar Amerika Serikat ke negara tersebut. Senat Amerika Serikat diperkirakan akan menyetujui keputusan tersebut pada akhir minggu ini atau berikutnya. Sebuah pertunjukan dukungan bipartisan yang langka yang akan membawa total bantuan Amerika Serikat ke Ukraina menjadi sekitar 54 miliar dolar Amerika Serikat. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Terima kasih telah menonton!